Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu, Salam, Al-Rasulillah La haula wa la quataila billah ba'andu Robbisrohli saudri wa yasirli amri Wa hluluk datam milisani ya baukoli Pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati Insyaallah Allah muliakan Sesi kali ini bersama saya Haji Mahfuddin, S.A.M.M.M.K.N. Ketua LPBH PWNU Jawa Barat Yang memandu program penyuluhan hukum LPBH NU Jawa Barat Dalam rangka Ngabuburit Bersama tim Media Center Bincang-bincang hukum Siapa? Kali ini kita sama Di pengurus itu Wakil Ketua Wakil Sekretaris ya? Bendahara Ah, benar Wakil Bendahara Kita akan kedatangan tamu Nah, yang akan bincang-bincang kali ini adalah Anak muda, penuh talenta, penuh bakat Karir yang cemerlang Wakil Dekan 1 UNINUS Universitas Islam Nusantara Kang Ahmad Jamaluddin SHMH Damang, Pak Nusa Alhamdulillah, Pak Ketua Waalaikumsalam Assalamualaikum Saya Pak Ketua Alhamdulillah Luar biasa Nuhun Anjingan Siapa Ketua Wadek Wakil Dekan ya? Wakil Dekan Wakil Dekan Fakultas? Fakultas Suku Fakultas Suku Muninus Oke Kita kali ini, ini sesi keempat loh Pak Nusa Alhamdulillah Sesi keempat Sudah banyak ya Pak Ketua ya Di bulan Ramadan Tiga tadi Ini baru saja keempat Minggu pertama Di bulan Ramadan Bincang-bincang sama sahabat Tim Media Center Menjelang Ngabuburit Ngabuburit bersama tim Media Center Nuhun, waktu senang Pak Nusa Sama-sama Pak Ketua Kira-kira apa yang kita bincangkan pada sore hari ini Temanya? Hari ini tentang Yang rame-rame aja Pak Ketua Berkaitan dengan Penanggulangan kejahatan seksual kepada anak Penanggulangan kejahatan seksual kepada anak Oke Sum Dijelaskan apa itu Mangga Waktosna Nanti pada faktanya kita akan dialog Saya mewakili masyarakat bawah ajalah Saya mah pertanyaannya Jadi kalau pertanyaan gak akademis Mohon diambura Saya mah pertanyaan mewakili masyarakat awam Siap Siap Oke baik silahkan Terima kasih Pak Ketua Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini Saya bisa bertemu dengan Pak Ketua dalam acara program penyeluhan hukum LKBH NU Jawa Barat Di NU Channel ya NU Jabar NU Jabar Channel Hari ini saya akan mendiskusikan Bincang-bincang Bincang-bincang Berkaitan dengan Apa Pencegahan dan perlindungan Penanggulangan kejahatan seksual kepada anak Kita tahu bahwa Di beberapa Akhir-akhir ini Itu banyak terjadi kejahatan seksual kepada anak Dan bahkan datanya sangat mencengangkan Sangat luar biasa Jawa Barat terakhir kemarin kita tahu Ada kasus di Ciparai Pesantren yang melakukan Ada satu guru pesantren Yang melakukan pencabulan kepada santrinya Kemudian kita juga tahu Ada Heri Wirawan Yang kemarin itu mencabuli 13 santri Pak Ketua Dan ada anaknya Pak Ketua Ada beberapa yang sudah melahirkan Dan itu terjadi di Beberapa institusi pendidikan Ngeri banget ya? Iya, sangat mengeri sekali Dan ini terjadi di Institusi pendidikan Pesantren yang paling mengerikan Kalau dari Di sisi domisili Wilayah apa? Di wilayah perkotaan atau perdesaan? Di wilayah perkotaan Kalau Heri Wirawan kan di kota Bandung Ada juga yang di Mana? Di Ciparai itu Itu ada juga Itu Kopaten ya Ya intinya adalah Sekarang Sudah sangat marak sekali Banyak kejadian Kejahatan seksual Dimanapun Termasuk di Lembaga yang kita Anggap itu tidak mungkin terjadi Seperti di pesantren Kalau di sekolah kan sering terjadi Di teman Di lingkungan-lingkungan masyarakat Itu kan juga sering terjadi Dan sekarang angkanya luar biasa KPAI mencatat Kenaikan Kenaikan Angka kejahatan Keseksual kepada anak KPAI itu Komisi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perlindungan Anak Indonesia Ini ad hoc ya Ada dari pusatnya Ada dari pusatnya Termasuk Komnas Perempuan Menyatakan bahwa Banyak terjadi Peningkatan Kejahatan Seksual Di masyarakat Ada regulasinya kan Untuk perlindungan terhadap Kejahatan Anak ini Ada regulasinya Kalau di undang-undang itu Ada undang-undang 35 tahun 2014 Perlindungan Anak Yang kemarin dirubah tuh Oleh Presiden Jokowi Menjadi Perku ya Ada perku nomor 1 tahun 2016 Kemudian dirubah menjadi Undang-undang 17 tahun 2016 Dimana disitu dikatakan Bahwa ada pemberatan Ketika orang melakukan Kejahatan Seksual kepada anak Di kebiri kimia itu Pak Pak Ketua Di kebiri kimia Pemberatan di penghukumannya Penghukumannya Ada sanksi tindakan Sanksi tindakan Apa Di kebiri kimia Kebiri kimia itu disuntik Si alat kemaluannya Supaya dia berhenti Oke Nah Kembali lagi kepada persoalan Meningkatnya kejahatan seksual Di masyarakat kita Khususnya kepada anak Ketua Nah ini menjadi Keprihatinan kita sebenarnya Karena bagaimanapun Anak adalah Sebuah aset bangsa Yang harus kita lindungi Nah pertanyaannya sekarang adalah Bagaimana cara penanggulangan Nah itu yang paling penting Bagaimana cara penanggulangan Untuk mencegah Tentanya sebuah tindak pidana Kejahatan seksual kepada anak Kalau kita lihat Ada dua perspektif Yang mau kita bangun Oke Penanggulangan tentang kejahatan seksual Pertama adalah Langkah Apa namanya Preventif Atau non penal Kalau dalam bahasa pidana itu Yang kedua adalah Langkah represif Atau langkah penal Atau penindakan Langkah preventif ini adalah Langkah pencegahan Langkah pencegahan ini adalah Upaya Kita bersama-sama Pemerintah Pemerintah daerah Negara termasuk masyarakat Kita semua Sama-sama untuk Mencegah Terjadinya kejahatan seksual Misalkan Apa namanya Kita Apa namanya Sama-sama Mengawasi Anak-anak kita Jangan sampai menjadi Pelaku kejahatan seksual Kemudian misalkan Negara memfasilitasi Tempat-tempat yang Dianggap rawan menjadi Tempat melakukan kejahatan seksual Itu diawasi Dengan sebaik-baiknya Kan persoalannya sekarang itu Kejahatan seksual kan dilakukan Di tempat yang tertutup Nah itu maksudnya Susah untuk bisa Jadi bagaimana Penjegahannya Karena justru Tindakan kejahatan seksual Kepada anak itu Terjadi pada ruang lingkup Tertutup Baik itu institusi pendidikan Yang model burding sekolah Model asrama lah Ya termasuk diantaranya Di kalangan kita Model pondok pesantren Betul Nah bagaimana ini Supaya ada transparansi Kan gitu Jadi Anak-anak santri kita Anak-anak didik kita Di lingkungan-lingkungan Pondok pesantren Atau di lingkungan Sekolah-sekolah yang Sifatnya tertutup itu Transparan pengawasannya Terpantau oleh lingkungan Terpantau juga oleh orang tua Betul Jadi gini Pak Ketua Untuk melakukan pencegahan Kejahatan seksual Di masyarakat itu Itu kan perlu kerjasama Semua pihak Stakeholder Pemerintahnya harus Apa namanya Punya sense Punya rasa Punya tanggung jawab Masyarakatnya juga punya Pemerintah daerah juga Semua punya Sehingga kemudian Angka kejahatan itu Bisa menurun Nah Memang kan kejahatan seksual itu Pasti dilakukan di tempat-tempat yang tertutup Tidak mungkin dilakukan di tempat-tempat yang terang Nah Bagaimana caranya Kemudian Supaya ini bisa Apa namanya Tidak terjadi lagi Pertama adalah Menurut saya Yang paling penting adalah Memberikan pendidikan seksual Memberikan pendidikan seks Kepada para remaja kita Para anak-anak kita Bahwa Sek itu sesuatu yang Private Yang itu kemudian menjadi hak pribadinya mereka Kalau kemudian Itu diganggu oleh orang Yang bukan haknya Bukan karena ikatan hukum Atau hubungan hukum Maka itu harus ditolak Artinya poinnya disini Karena itu hak pribad Hak pribadi Hak individual Artinya itu hak rahasia Sekrit dirinya Betul Dia hanya boleh diungkap Dan disentuh Terhadap orang yang punya hak Terhadap kita Terhadap pribasi kita Jadi jangan diewer-ewer Nah jangan diewer-ewer Jadi kita harus memberikan penyeluhan hukum Penyeluhan kepada Anak-anak kita Bahwa Itu adalah ruang privasi kita Yang tidak boleh diganggu oleh orang lain Yang kedua adalah Kita harus mengajari Anak-anak berani Untuk berbicara Berani menyampaikan Terhadap orang tuanya Terhadap orang tuanya Atau orang-orang terdekat Ketika terjadi sebuah Kejahatan seksual yang dialami Karena kan Sebagian besar Orang yang menjadi korban itu Rata-rata Dia gak berani untuk ngomong Malu Pertama itu adalah disebut Aib Buat dia Dan kedua Kemungkinan ada ancaman Dari si pelaku Apalagi kalau kejahatan seksual Apalagi pelakunya itu Orang-orang terdekatnya Bisa ibunya Bisa bapaknya Bisa gurunya Bisa kakaknya Atau bisa pamannya Kakeknya Bahkan banyak terjadi Nah sehingga Kita harus Benar-benar Melat Memberikan Penyeluhan Kepada masyarakat Harus berani ketika Terjadi sebuah kejahatan seksual Yang dialami Harus speak up Harus berani Berarti harus menumbuhkan Harus memberi pemahaman Kepada keluarga kita Warga Nadin Pemirsa Ingeber Channel ini Agar Anak-anak juga Diberi pencerahan Diberi penjelasan Agar punya keberanian Untuk mengungkapkan Kalau terjadi pada dirinya Sesuatu yang tidak mengenakan dirinya Betul Baik dari sisi seksualnya Maupun dari sisi fisiknya Betul Sampaikanlah Kepada orang tuanya Atau kepada kakaknya Kepada saudaranya Bahwa saya dilecehkan sama teman Saya ditowel-towel sama ini Itu kan Towel-towel aja Gak apa-apa Itu jangan juga Nah itu Jadi kita kasih pemahaman Bahwa Apa sih seksualitas itu Kemudian juga dia Yang seberani ngomong ketika Diganggu ya Yang selanjutnya Adalah untuk mencegah ini Tentu pemerintah itu Harus punya Post pengaduan Nah Paledita Post pengaduan Di PWNU Misalkan kita ada LPBH Ada post pengaduan Untuk Khusus Untuk korban anak Karena apa Anak itu kan Apa Fisikisnya masih labil Sehingga kemudian Harus memang betul-betul Didampingi dan Ya harus di Apa Di Apa Di Di Dampingi Dengan sebaik-baiknya Gitu kan Berkaitan dengan Kejahatan Atas ayat Komisi ETA Perlindungan anak Ya Komisi Perlindungan anak Ada Komnas Perempuan Kemudian juga Ada P2A Kalau di Jawa Barat itu Kalau yang digaungi Kak Seto itu Apa Komisi ETA Komnas Anak Komnas Anak Apa bedanya Komnas Anak Dengan Komisi Perlindungan Anak Apa Kalau Komisi Perlindungan Anak Itu dia Nasional kan Memang dibentuk Atas nama undang-undang Berdasarkan undang-undang Kalau Komnas Anak itu Dia memang punya Lembaganya Kak Seto Begitu ya Tapi kan Untuk Menanggulangi Kejahatan seksual itu Gak sebentar Kalau Komnas Anak Yang digaungi oleh Kak Seto Bukan organ negara Bukan ad hoc Bukan dibentuk Berdasarkan undang-undang Bukan ini Bukan ad hoc Tapi yang punya Apa namanya LSM LSM ya Bukan ad hoc Bukan ad hoc Digaji oleh APBN Kan anggaranya APBN Turunlah ke daerah Ke provinsi KP AID KPAID Terus sampai kabupaten Gak itu Sampai kabupaten Ada Ada sampai kabupaten Cuman gak kedengaran ya bunyinya Ya itulah Kadang-kadang lembaga-lembaga ini Tentu tidak dikenal oleh masyarakat Begitu kan Oleh karena tadi pemerintah harus Ya harus lebih masuk lagi tuh Termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Harus masuk Sebenarnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Perannya sudah banyak sekali Pak Ketua Masuk di Komisi Akang? Oh tidak Tapi banyak teman-teman NU yang masuk Masuk disitu di anggota KPAID Pusat Untuk daerah Ini yang lebih Lebih manfaat dirasanya kan Untuk di wilayah Provinsi Kabupaten Kota nih Ini gak kedengaran bunyinya KPAID nih Sebenarnya ada KPAID itu ada Komisi Perlindungan Anak Daerah itu ada Ya cuma mungkin Wilayah kerjanya dan Fungsinya memang belum kelihatan sama kita ya Tapi kalau kita kan Yang secara umum biasanya ada di KPAI aja KPAI yang Tapi kan itu nasional ya Pak ya Gak mungkin juga bisa menangani Ratusan perkara yang sangat Banyak sekali Nah oleh karena kan Perlu serta Peran masyarakat disini Untuk tadi Sama-sama melakukan penjagaan terhadap Kejahatan seksual kepada anak Artinya sebenarnya negara ini sudah hadir Hadir Untuk dalam rangka melindungi Generasi penerus bangsa ini Betul Dari kejahatan-kejahatan Baik kejahatan seksual maupun kriminal Maupun bentuk-bentuk kejahatan lain Khusus untuk kejahatan seksual Juga sudah ada regulasinya Nah maksud saya gini bagaimana kita mendorong NU juga akan dorong Semua elemen ini mendorong Agar Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu Kerjasamalah sama pesantren-pesantren Betul itu inisiatif yang sangat bagus sekarang Di Pak Ketua menurut saya itu sangat bagus Apalagi sekarang Kejahatan seksual itu sudah Ya tadi sudah bisa dilakukan di lembaga pesantren Nah ini yang mohon maaf Kalau bukan Kalau yang barusan saya tangani Kemarin minggu kemarin Tim kita LPBH juga Nangani kekerasan kejahatan anak Tapi masuknya bukan dalam perlindungan kejahatan seksual Tapi tetap saja ini perlindungan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Betul Kan gitu Di pesantren kami Salah satu di Cerbon Ya santri antar santri Cuma masih di bawah umur semua 17 tahun Nah ini rasa respect baik pimpinan pondoknya Ada tiga pihak nih sini Unsur pimpinan pondok pesantren Yaitu Dua unsur wali santri Ketiga unsur penegak hukum Polresnya Ini kadang-kadang juga Enggak ngerti Nah dari tiga unsur ini Mestinya ada unsur hadir KPAI KPAI ini akan hadir dalam ketika pada proses persidangan saja Di pendampingan Pendampingan Tapi ini kesannya formalitas doang Kan sekarang kita ada pengadilan anak Pak Betul Ada pengadilan anak sekarang Tapi ini maksud saya ini jangan formalitas belakang KPAI hadir dalam proses Peralidan anak ini Saya melihat kalau Hajlis Hakimnya udah clear Jaksas udah mulai udah clear Yang rada ribet ini di proses penyidikan nih Ditinggal Polres Belum ada sense ya Depada si korban ya Yang paling ini apa namanya Yang paling juga banyak diobrolkan ya Bahwa Dalam proses penegakan hukum Kadang-kadang penegakan hukum kita Kurang ada sense Kepada si korban Kadang-kadang korban ditanya Misalkan kamu merasa enak gak melakukannya Itu kan Lucu Itu kan apa ya Tidak ada sense ya Terhadap si korban gitu Iya jadi Oke Dari awal KPAI ini tidak hadir Dalam proses Penegakan hukum Terhadap Peradaan anak Di tingkat penyidikan Ya Gitu loh Sehingga ya tadi Kasian Saya sebenarnya Tidak pada Membicarakan tentang KPAI Pak Ketua Jadi Oke lah Itu ada lembaga negara Yang ada di Indonesia Tendang KPAI itu Dan memang Perannya belum maksimal Ya Dan tentu kita harus Mendorong nih LPBI NU Jawa Barat Mendorong KPAI Di daerah-daerah Untuk Sama-sama Melakukan Apa namanya Pencegahan terhadap Kejahatan seksual Di Jawa Barat Terutama di Jawa Barat nih Karena kan Jawa Barat pun Luas sekali Dan banyak terjadi Kejahatan KPI Kau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk tingkat provinsi Ada belum Ada Harusnya ada Harusnya ada Kalau harusnya ada Dan kalau ada Mestinya kerjasama aja Mereka itu PWN UL PBH Betul Itu harus dibanggung Kita yang punya pesantren Bikin MOU Kita yang bekerja Betul Jangan anggarannya aja Mereka terima Kerjanya kagak ada Gak apa-apa Kita yang kerja Anggarannya kita Ya bagi-bagilah Sesuai dengan Tupoksinya Betul Cuman hadirnya itu Terdengar suaranya Nampak gambarnya Bunyinya terdengar Ini bunyi kakak gedengar Wajah gak kelihatan Gimana Sertuannya apa lagi Gimana Kayak baik Terus Itu tadi pencegahan Langkah Namanya Non penal Non penal Yang kedua Ada langkah Penindakan Atau penal Penindakan itu Sebenarnya lebih kepada Menghukum orang Yang melakukan Sebuah tindak pidana Terhadap seksual Si pelakunya Yang kita dorong Untuk dihukum Di Indonesia Itu ada dua Sangsi Untuk pelaku Kejahatan seksual Yang pertama adalah Sangsi pidana Pidana itu Kayak hukuman Penjara Sampai hukuman mati Kemarin Henry Wirawan Hukuman mati Yang kedua adalah Sangsi tindakan Sangsi tindakan itu Seperti tindakan kebiri Jadi Sangsi tindakan Jadi Apa namanya Si alat laminya Dimatikan Sampai kemudian Dia tidak bisa berfungsi Selama dua tahun ke depan Itu kan Kalau pelakunya dewasa Betul Sekarang apa mungkin Kan bisa jadi Pelakunya juga masih anak-anak Nah Kalau pelakunya masih anak Kalau misalkan Dia masih di bawah umur Itu bisa digunakan Apa namanya Konsep namanya Restoratif justice Atau diversi Atau berdamai Antara kedua belah pihak Kan kadang-kadang Kita bingung juga Kalau dua-duanya anak Siapa yang menjadi pelaku Siapa yang menjadi korban Kalau keseringan Ya dua-duanya jadi pelaku Berarti kan Atau dua-duanya korban Atau dua-duanya korban Korban dari lingkungan Yang buruk Betul Korban dari sistem Yang tidak Prefer Yang tidak perfect Betul Jadi Kalau dua-duanya pelaku Kalau dua-duanya anak Ini memang Harus didalami dulu Apa motifnya Kasus yang kami tangani di Cerbon Yang pendampingan Itu di salah satu Pondok pesantren di Cerbon Yang masuk perkaranya Ke LPBH kita Itu dua-duanya anak Korbannya anak Pelakunya anak Gitu Nah yang Yang kurang kekanak-kanakan Jangan sampai Pimpinan pondok Dan aparat penegak hukum Kekanak-kanakan Kan gitu Jadi repot kita Tidak mau menyelesaikan masalah Gitu Diminta RJ Tapi ininya Nah ini kami Mudah-mudahan lah Ada kebijakan Ada RJ RJ itu restoratif Restoratif justice Restoratif justice Apa itu artinya? Penyelesaian perkara Di luar pengadilan Penyelesaian perkara Di luar pengadilan Artinya Pengembalian keadilan Restoratif justice Perkara ini Tidak dibawa kepada Sistem peradilan pidana Kita selesai Misalkan dengan Cara kekeluargaan Jadi usahakanlah Kalau korbannya ini anak Pelakunya juga anak Maka usahakan melalui Proses RJ Restoratif justice Artinya selesaikanlah Cara kekeluargaan Selesaikan cara Keluargaan Epek turunan masalahnya Si anak ini dikeluarin Dari sekolah Nah itu Kan? Lumayan lah Nah itu yang harus Dievaluasi oleh kita Kadang-kadang kita masih Stereotip terhadap Pelaku anak ya Jangan sampai nih Ada stereotip Kemudian mendiskriminasi Anak yang Belum tentu Dia bersalah juga Jadi kan sudah ada Penghukuman Jadinya kayak gitu Dijastifikasi bahwa Dia bersalah Itu gak boleh juga Yang lebih karunya kan Saya nangis juga Sebagai orang tua Keluar dari pondok Dikeluarin Padahal si ini Si santri Si pelaku Sebutlah pelaku Dia menjalankan Tugas pondok lu Menjalankan Tugas lembaga Karena membikin Penegasan Kepada seniornya Cuman karena Rada kebablasan aja Kan gitu Mungkin rada kenceng gitu Nempelengnya Rada kenceng Kan gitu Oh ini mungkin Ini apa Kekerasan ya Iya Kekerasan Kalau kekerasan Bisa diselesaikan Harusnya Nah itu makanya Yang lebih tragis itu Dia dalam menjalankan Tugas negara Sebutlah Tugas pondok Disalahkan Dipersalahkan Oleh pimpinan pondoknya Sudah dipersalahkan Dikeluarin Sudah dikeluarin Sampai rumah Orang tuanya miskin Gimana tuh Kasian kan Sudah madia dikeluarkan Pendidikannya berhenti Mau jadi apa Anak kita Nah ini Pentingnya nih Negara Harus turun tangan Dalam persoalan Persoalan Pencegahan Seperti ini Supaya tidak terjadi lagi Anak yang menjadi korban Walaupun dia pelaku Iya Tapi jangan sampai Juga jadi korban Karena dia posisinya Anak Karena anak ini kan Ada Penanganan khusus Pak Ketua Untuk Supaya Masa depannya Masih bisa Diperbaiki Di depannya Tapi memang ada Banyak kalahnya Anak-anak yang memang Menyebalkan Kesebelan gitu Ya itu kan Kebalik lagi Kepada sistem pendidikan kita Pendidikan karakter kita Kan kebanyakan kita Orang tua Kalau sudah melihat Anaknya Udah nakalnya Nang udah bilang Itu pengennya digampar aja Jangan Pak Ketua Gimana tuh Nah itu Sekarang itu kan Ya bagaimanapun kan Anak sekarang Sudah mempunyai haknya sendiri Jangan sampai kemudian Terjadi kekerasan kepada anak Ya Itulah Itulah Pentingnya bahwa Apa Pelindungan terhadap anak Itu seperti itu Kira-kira Pak Ketua Jadi butuh Ditumbuhkan juga Di majelis-majelis Taklim itu Rasa care Rasa sayang Rasa sayang kepada anak Sehingga Sebagaimanapun Anak ini nakalnya Tetap aja dalam kasih saya Orang tua Betul Betul Baik Haturnuhu Siap Pak Ketua Siap Pak Ketua Luar biasa Jangan muda Saya bangga Punya pengurus Seperti Kang Ahmad Jamaludi Siap Pak Ketua Sekarang sedang Nyusun Nyusun Alhamdulillah Insya Allah Dan tahun ini selesai Amin Baik Pemirsa Inu Jabar Channel Yang kami hormati Kita Di akhir penghujung Kita akan Simpulkan beberapa Poin Yang pertama Adalah Pencegahan Dan penindakan Kejahatan seksual Kepada anak Ini mesti Ada transparansi Dari semua Stakeholder Karena kejahatan seksual ini Pasti Ranahnya Terjadinya Di ruang-ruang Tertutup Seperti Pondok pesantren Lembaga-lembaga pendidikan Yang berhasrama Yang burding sekul Ini sistem pendidikan Pengelola pendidikannya Harus juga transparan Transparan Jangan memberi Sekat-sekat Wali santri Wali murid Gak boleh Nengokin Santrinya Ini Pembatasan-pembatasan Yang kaku Mesti diapal luar Betul Yang kedua Warga masyarakat Telingguan Pondok Juga harus Diberi akses Bahwa harus ada Faktor pengawasan Sehingga Tadi dalam rangka Menghindari Jangan sampai Terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Sangat memalukan Dan sangat tidak etis Bukan lagi tidak etis Udah bentuk Pelanggaran hukum Dan merusak citra Citra pesantren Pesantren Aduh Saya pusing itu Benar Aduh Jadi pesantren kita Yang jadi rusak Padahal pesantrennya Orang lain Tapi nama pesantren kan Pesantren itu Brandingnya milik NU Masalahnya Jadi ketika terjadi Tindak pidana Apalagi kekerasan Seksual Yang terjadinya Di wilayah Pondok Pesantren Asumsi publik NU NU Kecuali kalau pelakunya Orang dewasa Kalau pelaku dewasa Malah pemberatan Harus dihukum Baik pemirsa NU Jawa Barat Channel Rekan-rekan Media Center PWN U Jawa Barat Yang kami hormati Mulia Terima kasih Mohon maaf Atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh